Al-Quran Tetapi kalau memang ada kebutuhan, contohnya solat terawih, kemudian yang imam ternyata gak punya hapalan, semuanya gak punya hapalan, hapalan cuma yus'amah doang ya. Sementara orang ingin khatam Quran misalnya, selama 30 hari ingin mendengar banyak sebanyak-banyaknya dalam Quran, maka dalam hal ini tidak mengapa, tidak mengapa seorang untuk solat sambil memegang mushaf. Ya, demikian juga, ada pun makmum tidak perlu memegang mushaf, tidak perlu memegang mushaf, dan ini diingatkan oleh Syah Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Sebagian makmum, kalau solat terawih, dia memegang mushaf untuk mengikuti bacaan imam. Yang Allah perintahkan, kita suruh dengarkan, tidak perlu mengikuti dengan bacaan. Jadi, ini tidak perlu. Ini contoh, pegang Quran yang tidak perlu. Ya, sehingga diingatkan oleh para ulama, Syah Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Akhirnya kita banyak melakukan gerakan yang tidak ada perlunya, dan ini tidak boleh dalam solat. Ustaz, bagaimana dengan orang yang persis di belakang imam? Supaya kalau imam salah, dia betulkan. Mungkin kalau ini perlu. Mungkin kalau ini perlu, satu orang saja tidak perlu banyak orang pegang. Misalnya imamnya baca dan khawatir dia bisa lupa di tengah jalan, bisa jadi seorang di belakang memegang untuk menegurnya kalau salah. Jadi, intinya, asalnya seorang solat tidak perlu pegang Al-Quran. Tapi kalau ada keperluan, maka tidak mengapa. Di antara juga kata para ulama, seperti seorang solat di rumahnya. Pengen solat sunnah. Pengen solat sunnah, kemudian pengen solat malam. Dia pengen bacaannya banyak, maka dia boleh pegang Al-Quran. Paham ya? Terima kasih telah menonton!